Intro Selamat sore semuanya Selamat sore semuanya Amen Senang sekali ada disini meskipun ini adalah long weekend Sudara sekarang mengerti kenapa kita mengandalkan Natal minggu lalu dan bukan minggu ini Karena begitu banyak orang yang ikutan BCR run Sekarang podo-pegel KB sudara ya Jadi saya tadi dikasih tau begitu banyak jemaat juga yang ikutan BCR Dan juga ada yang banyak yang keluar kota Tapi saya berdoa Saya senang sekali anda ada disini semua Katakan pada kanan kirimu Eh lu ada disini ya Amen sodara Amen Jadi saya senang sekali anda ada disini Karena saya percaya sodara Ya sodara punya ada berkat khusus buat sodara semua Yang setuju katakan amen Amen Sodara saya juga mau mengucapkan hello bagi sodara dan saya Yang ada di melalui multimedia Di youtube dan live stream Saya gak pernah menyapa Saya dikasih tau sama orang-orang bahwa saya perlu menyapa Karena mereka banyak yang nonton juga Jadi saya berdoa supaya anda yang online Gak cuma hanya mendapatkan sesuatu yang anda dengar melalui headphone sodara Atau melalui speaker komputer sodara tetapi anda juga di jemaat Tuhan melalui firman Tuhan Amen Nah sodara minggu lalu kita ada masuk ke dalam minggu kedua di fear not Jangan takut Katakan sama-sama Jangan takut Katakan pada kanan kirimu Jangan takut bro Amen Karena begitu banyak orang yang takut Nah minggu pertama kita belajar Kita ini disuruh Jangan takut Atau disuruh takut akan Tuhan Banyak firman Tuhan yang berkata Jangan takut Tetapi juga ada banyak firman Tuhan yang berkata Takut akan Tuhan Nah kalau sodara belum mengerti tentang hal itu Sodara perlu mendengarnya Dari minggu yang pertama Kalau sodara belum mendengarnya Sodara bisa find it in Youtube Atau download Give me on app Nah kita semuanya membuat mudah untuk sodara Jadi sodara mungkin Kalau sodara belum download Give me on app Sodara males Sodara tolong download Supaya sodara juga bisa menerima berkat Tuhan Supaya sodara ngerti Apa itu Fear God or fear not Nah sodara bisa dapat di app store Atau di google play store untuk android Amin sodara Disitu juga Kalau sodara download Sodara bisa tiap hari dapat renungan harian Sodara kalau butuh didoakan Sodara bisa isi formulirnya Ada permohonan doa Kalau sodara mau dikunjungi Ada yang sakit Keluarga sodara Kita juga ada pelayanan visitasi Sodara bisa tulis disana Nanti kita akan make sure Memastikan bahwa keluarga sodara Atau rumah sodara Bisa dikunjungi Untuk supaya ada yang mendoakan Keluarga sodara Amin Dan juga sodara Kalau sodara Minggu lalu miss Nah saya percaya banyak Berapa banyak disini yang datang minggu lalu Saya ingin lihat tangan-tangannya Oh hampir semua ya Luar biasa Amin Minggu lalu tempat ini penuh sesak Lebih dari 1200 orang yang datang sodara Saya senang karena begitu banyak orang baru Di atas anak-anak juga 200 orang lebih Dan tahun ini kita melihat ada sesuatu perubahan Karena ada kira-kira 200 volunteer Para sukarelawan yang bergabung Dan terlibat di dalam natal ini Kita sama-sama berikan tepuk tangan Untuk para volunteer Come on Yes We appreciate you Thank you so much Amin Kita sama-sama menuai jiwa Dan minggu lalu juga begitu banyak orang yang disembuhkan Saya dapat banyak whatsapp Saya banyak dapat sms Bukan karena pendetanya Bukan karena kebaktiannya Tetapi karena Yesusnya Amin Oleh bilur Yesus Sodara penyakit sodara disembuhkan Tadi bahkan tadi ada orang yang bilang sama saya Kalau dia sakit lututnya disembuhkan Ada yang tangannya tidak bisa begini disembuhkan Ada orang yang kena vertigo disembuhkan Jadi luar biasa sodara begitu banyak kesaksian Saya percaya Tuhan kita masih melakukan mujizat Amin Nah malam hari ini kita akan belajar Tentang dalam situasi natal ini Kita akan belajar tentang hal yang lain Supaya sodara tidak takut Kita akan buka sama-sama di Yesaya 9 Ayat 6-7 Kita akan baca bersama-sama Kita akan belajar satu nama Dari Tuhan Yesus Yang perlu kita mengerti Di Yesaya 9 ayat 6-7 dikatakan Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada Di atas bahunya Dan namanya disebutkan Dan orang kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Penasehat Allah yang berkasa Berkasa Bapak yang kekal Raja Damai Saya akan teruskan Besar kekuasaannya dan Damai sejahtera Tidak akan berkesudahan Sodara aminkan ini Sodara percaya Amin Damai sejahtera Tidak akan berkesudahan Pada saat Mesias ini ada di tahta daud Dan di dalam kerajaannya Karena ia mendasarkan dan mengokohkan Dengan keadilan dan kebenaran Dari sekarang Sampai selama-lamanya Kita juga akan baca Tentang 1 Yonus 4 ayat 18 Yang menjadi ayat emas kita Bahwa di dalam kasih Kristus Tidak ada ketakutan Katakan sama-sama Baca sama-sama Satu, dua, tiga Di dalam kasih tidak ada ketakutan Kasih yang sempurna Melenyapkan ketakutan Sebab ketakutan mengandung hukuman Dan barang siapa takut Ia tidak sempurna Di dalam kasih Amin sodara Artinya Translation Barang siapa takut Ia tidak sempurna dalam kasih Translationnya Barang siapa takut Dia Bahasa Yunaninya Artinya adalah Dia belum mengerti Dia belum mengalami Kasih Kristus yang sempurna Kalau kamu pernah mengalami Kasih Kristus yang sempurna Maka kamu tidak takut lagi Amin sodara Nah Hari ini saya mau berbicara Mengenai Raja Damai Raja Damai Katakan sama-sama Raja Damai Sodara Sebuah nama Itu adalah sesuatu Yang sangat-sangat Penting Saya punya tiga anak Semua namanya Saya pikirkan Sodara ya Yang pertama Namanya Jonathan Artinya The Gift of God Kita hampir kehilangan Jonathan Karena pada waktu itu Istri saya mengalami Separation of placenta Sehingga pendarahan terus Sehingga dia harus bed rest Dan pada waktu itu Kita berdoa Kita berdoa Sehingga Akhirnya Jonathan lahir Dia tinggi sekali Kita melihat Every time I see Jonathan Saya melihat Itu adalah Pemberian Tuhan Karena itu adalah Seorang Yang merupakan Mujizat Bagi keluarga kami Yang kedua Namanya Jedediah Artinya The Beloved of God Yang dikasih Tuhan Teman A friend of God Tetapi saya juga punya Ambisi sedikit Karena Saya suka Jadi dia Jadi saya bisa Panggil Jedediah Ini keluar Bakal keluar Star Wars movie Yang baru Saudara Saya ini Penggemar Star Wars Gitu saudara ya Makanya dulu Waktu masih kecil Saya panggil dia Jedediah Supaya Saya punya bayangan Dia jadi Jededi warrior Gitu saudara ya Sehingga Satu hari Saya ingin Ngomong sama dia I am your father Gitu kan saudara ya Yes gitu Tidak ada yang ngerti kan Berarti gak suka Star Wars Gitu ya Tetapi kalau saudara ngerti Star Wars Berarti saudara ngerti Apa yang saya maksudkan Begitu ya saudara Itu Darth Vader Sama Luke Skywalker Begitu Nah Nama itu sangat Important Nama itu Nama saya itu Nama borongannya Keren banget gitu Saudara ya Katanya dipilihin Oleh opa saya Victor Menang Michael Seperti Tuhan Christian Yang diurapi Kon Saudara Jadinya kayak begini Saudara ya Wah Bukan pemenang Menangnya dewi Nah itu saudara ya Tetapi nama Itu adalah sesuatu Yang profetik Nah Bayangkan Kalau saudara punya teman Namanya Saudara pernah gak Lihat ini Apa Namanya Royal Jelly Gitu saudara Halo Perkenalkan Nama saya Royal Jelly Gitu saudara Saya lihat ini Di Facebook Ini semua Adalah Nama-nama Orang Indonesia Yang unik Ya saudara ya Macem-macem Kalau saudara Punya anak Jangan dinamain Royal Jelly Oke Kasian Saudara ya Kalau Royal Namamu siapa Royal Nama belakangnya siapa Jelly Kan keren gitu Saudara ya Saya juga bingung Kenapa Kok bisa Makanya saya hitemin Supaya Karena orang-orang yang nanti Di live stream Atau di online Supaya mereka juga Gak ketakutan Kalau misalnya Ada yang kenal Sama mereka ya Saudara ya Nah Saya ada beberapa Nama saya gak akan sebutkan Semuanya Tetapi ada beberapa Yang cukup-cukup Menggelikan Dan cukup-cukup Mengagetkan Yang kedua adalah Anti Dandruff Saudara ya Saudara bayangkan Saudara Namamu siapa Namaku Anti Nama belakangnya siapa Dandruff Anti Busek Ini kok bisa ya Ada nama seperti itu Beberapa tahun yang lalu Ada sebuah kasus Dimana Seorang Indonesia Yang ditangkap Di Singapur Namanya Saudara Batman Ben Superman Ini beneran atau gak sih Saya bener-bener Sampai cari Ternyata ada kasusnya Saudara Bener-bener Saya sampai hitamin Supaya saudara Gak cari orangnya siapa Mungkin dia Punya inspirasi Makanya di online itu Dikasih Gambar Batman Terus ada satu lagi Dikatakan Dia nyata Dia benar-benar ada Namanya Satria Bajah Hitam Namamu siapa Satria Bajah Hitam Coba bayangkan Kok bisa ya Saya juga bingung Kenapa kok bisa Ada nama seperti itu Dan yang terakhir Mungkin Orang tuanya Waktu memberi nama Supaya anak ini Nanti masuk surga Namanya adalah Selamat Dunia Akhirat Akhirat Coba bayangkan Sudara punya nama Seperti itu Nah Sudara ketawa Tetapi kenapa Kok Yesus Mesias Penyelamat Disebut Prince of Peace Raja Damai Kenapa dia gak disebut Raja Otot Raja Perang Atau Raja Sakti Mandraguna Kayaknya lebih keren Kenapa dia disebut Prince of Peace Raja Damai Kenapa dia gak disebut Raja Halilintar Sons of Thunder Gitu kan sudara ya Seperti Thor Gitu kan sudara ya Kenapa Nah Saya Mulai melihat Terakhir-terakhir Saya baru mengamati Kalau saya lihat Instagram Banyak yang orang Pergi ke Bali Saat ini Di Bali Ada begitu banyak Spa Mereka berani Bayar mahal Untuk mendapatkan apa Sudara Kedamaian Mereka Kalau di spa Itu kakinya Dimasukkan air bunga Anget-anget Terus lagunya Kayak gimana Terus sudah bunyi Viu 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 Gitu kan sudara ya Maksudnya Burung gitu loh sudara Saya gak bisa menirukan Sudara ya Tetapi untuk Mendapatkan apa Damai Orang ikut Kelas-kelas Yang mahal Mahal Kelas apa Kelas yoga Supaya apa Damai Bahkan yoganya bisa di atas gunung Melihat kepada lautan Dan gunung-gunungan Semua orang menjadi Pencari kedamaian Dengan perawatan Vila-vila Orang menghabiskan uang Miliartan untuk membangun rumah Di atas gunung Jauh dari keramaian Untuk apa sudara Mencari Kedamaian Olahraga Meditasi Atur nafas Dan lain sebagainya Untuk cari Kedamaian Berapa banyak Yang setuju Bahwa Kedamaian itu Sekarang mahal Betul sudara Bahkan kalau kita Tinggal di kota-kota besar Seperti ini Dengan kemacetan Yang seringkali Membuat kita stres Yang kita cari adalah Kedamaian Nah hari ini Saya berdoa Supaya sudara Mendapatkan pewahyuan Bahwa Kedamaian itu Tidak perlu dicari Tetapi Kita bisa temukan Di dalam Yesus Yang setuju katakan amin Karena itu Dia disebut Raja Damai Tetapi Gimana caranya Menghidupinya Itulah Message saya Hari ini Nah firman Tuhan Berkata di Yohanes 14 Ayat 26-27 Jelas sekali Bahwa Yesus Waktu dia mati Di atas Kayu Salib Tiga hari kemudian Dia bangkit Ke surga Dan kemudian Empat puluh hari Kemudian Dia naik ke surga Dan kemudian Sepuluh hari Setelah dia naik ke surga Dia mengirimkan Roh Kudusnya Tadi Sebelum lagu pelan Novi sudah Share Bagaimana Empat ratus tahun Tidak ada sabda Allah Tetapi dikatakan Bahwa akan ada Seorang penyelamat Namanya adalah Immanuel Yang artinya Tuhan Menyertai kita Selama-lamanya Karena di perjanjian lama Itu tidak seperti itu Perjanjian lama Kalau saudara yang ikut Anda pasti selamat Sudara mengerti Di perjanjian lama Dikatakan bahwa Roh Tuhan itu Hanya Visit Visitasi Hanya Menclok Hanya mengunjungi Tetapi di dalam Perjanjian baru Waktu Yesus berkata Sudah selesai Waktu Yesus bangkit Dari antara orang mati Waktu Yesus naik ke surga Dan waktu Pentakosta datang Barang siapa yang percaya Yesus Dia adalah ciptaan yang baru Kenapa dia menjadi Ciptaan yang baru Karena roh Tuhan Roh kudus Itu tinggal Di dalam hati Orang itu Sehingga Hidup saudara Hidup saudara bukan lagi Divisitasi oleh roh kudus Tetapi Di dalam hati saudara Di dalam hidup saudara Ada habitasi Dari roh kudus Amen Saudara Saudara mengerti itu Ini luar biasa sekali Makanya Yohanes 14 Waktu itu roh kudus Belum datang Dikatakan Tetapi Penghibur Yaitu roh kudus Yang akan Diutus oleh Bapak Dalam namaku Dialah yang akan Mengajarkan Segala sesuatu Kepadamu Akan mengingatkan Kamu akan Semua yang telah Kukatakan Kepadamu Saudara roh kudus Itu bukan Cuma hanya bikin Saudara rohani Tetapi roh kudus Itu membantu Saudara Segala sesuatu Amen Termasuk Saudara jadi Bisnesmen yang baik Jadi papa yang baik Jadi suami yang baik Jadi istri yang baik Jadi ibu rumah tangga Yang baik Roh kudus Memimpin Saudara Karena itu Libatkan roh kudus Jangan cuman Libatkan roh kudus Pada waktu Saudara ada di gereja Atau persekutuan doa Dan saudara Berbahasa roh Tetapi saudara Tidak pernah Melibatkan dia Di dalam kehidupan Saudara Mestinya bukan Kita melibatkan dia Kita minta dia Yang melibatkan Kita Di dalam rencananya Maka itu akan membuat Hidup saudara Berubah Roh kudus itu Luar biasa Amen saudara Roh kudus ini Berkuasa Dan dia bukan tinggal Di sana Bukan tinggal di gereja Tetapi tinggal di mana Hati Orang percaya Amen saudara Tidak tau gak kamu Bahwa tubuhmu Adalah baik Roh kudus Roh kudus itu Tinggal di dalam kita Roh kudus dulu Bersemayam di Tabut perjanjian Allah Tetapi sekarang Tinggal di dalam hati kita Jadi roh kudus itu Roh yang serba bisa Roh yang lebih besar Daripada roh yang ada Di dalam dunia Itu ada di dalam kita Jadi kalau saudara Butuh hikmat Tanya sama roh kudus Amen saudara Minta Supaya Roh kudus yang hikmatnya Adalah hikmat Allah Itu melibatkan saudara Melibatkan bisnis saudara Melibatkan keluarga saudara Melibatkan pelayanan saudara Wow luar biasa sekali Amen saudara Nah kemudian dikatakan begini Ternyata roh kudus itu Juga adalah Roh Damai Sejahtera Kita baca yang merah Oke Satu dua tiga Damai Sejahtera Ayo baca semuanya Satu dua tiga Damai Sejahtera Kutinggalkan Bagimu Damai Sejahteraku Kuberikan Kepadamu Dan apa yang kuberikan Tidak seperti Yang diberikan oleh dunia Janganlah gelisah Dan gentar Jangan Takut Amin saudara Katakan sama-sama Jangan Jangan takut Kenapa Kamu punya roh kudus Dan roh kudus itu Memberikan Damai Sejahtera Dikatakan disini Damai Sejahtera Kutinggalkan Jadi di dalam dunia Tidak ada damai Sejahtera model gini Halo Tidak ada Damai Sejahtera Dari surga Dibawa Turun Sama Tuhan Melalui roh kudusnya Ditinggalkan Bahasa Indonesia Kurang bagus Ditinggalkan disini Dikatakan Diwariskan Because Artinya Kalau seorang yang kaya Memwariskan Kekayaannya Kepada anaknya Sesuatu yang Sangat berharga Itu yang Tuhan Yesus Wariskan kepada saudara Yaitu roh kudus Dan damai Sejahtera Wow Ini sesuatu yang Luar biasa Dan dibilang bahwa Apa yang kuberikan Tidak seperti yang Diberikan oleh dunia Kepadamu Saudara bisa pergi ke Vila-vila Saudara bisa bayar Mahal miliartan Bangun vila Saudara bisa pergi Bayar puluhan juta Untuk mendapatkan Kedamaian Dengan segala meditasi Dan segala yoga Itu gak sama Dengan damai Sejahtera yang Kristus berikan Wow Ini luar biasa Amin saudara Nah seringkali Kita gak sadar Ini kita sudah punya Nah Katakan sama-sama Aku sudah punya Amin saudara Katakan pada kanan kirimu Aku is doing Amin saudara Kamu sudah punya gak Masalahnya Kamu kalau gak punya Yesus Ya gak mungkin punya Tapi kalau saudara Sudah punya Yesus Mestinya saudara Sudah punya Nah ini gimana Menghidupinya Sudah bahkan dikatakan Disini Damai sejahtera Kutinggalkan Sudah tahu Kalau di dalam Bahasa Yunani Kalau mau menekankan Sesuatu Itu adalah Objeknya dulu Baru kata kerjanya Kalau Kalau disini kan Misalnya Eh Tak tinggali Lombok Jadi Kalau apa nyambel Awak Mujuh Nganggu Lombok Nah itu kan Gak usah ditekankan Itu cuma hal sepele Tetapi ini Misalnya Mas Tak tinggalkan Buat kamu Jadi kalau Sampai kamu ada apa-apa Waktu papa pergi Kamu bisa pakai Mas Jadi gini Damai sejahtera Objeknya dulu Yang paling berharga Tak waris Nau ke kamu Itu yang dimaksudkan Tuhan Nah Apa damai sejahtera Menurut bahasa Yunani Itu Irene Kalau Orang Orang Indonesia Iren Kalau orang Amerika Irene Kalau orang Ibrani Ngomong Shalom Katakan sama-sama Shalom Amin Sudara Ini kita ini Begitu gampang ngomong Shalom 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 Sudah kehilangan makna Kadang-kadang Shalom Shalom Tetapi Kita gak ngerti artinya apa Menurut strong concordance Shalom disini Artinya adalah Completeness Health Welfare Prosperity Peace Menurut bahasa aslinya Bukan hanya Damai dalam pikiran Tetapi lebih dari itu Keutuhan Kelengkapan Kesejahteraan Kesehatan Kemakmuran Kedamaian Ini luar biasa Dikasih Buat saudara Dan saya Nah hari ini Saya mau mengajak Saudara Pentingnya Damai Sejahtera Nah ini Saya mau mengajak Saudara kepada Cerita Seseorang di Markus 5 25-34 Sudah gak usah Buka Tetapi cerita ini Tentang perempuan Yang menderita Pendarahan 12 tahun Sudah masih ingat Ceritanya Pada saat itu Yesus lagi Di dalam Perjalanan Ketemu sama Seorang Kepala rumah Ibadat Namanya Yairus Ini ada Maknanya sendiri Tapi saya gak bisa Kotbah itu Nanti Bible study Sudah ya Ngomongin tentang Perjanjian lama Yairus Kepala rumah Ibadat Mengunjukkan Hukum Taurat Ketemu sama Seseorang wanita Yang menunjukkan Saudara dan saya Saudara dan saya Itu adalah Lambang dari wanita itu Di dalam perjanjian baru Itu nanti aja Tetapi saya mau kasih tau Tentang perempuan Dia lagi jalan Dengan murid-muridnya Dan begitu banyak orang Ratusan Lagi jalan Tiba-tiba Yesus berhenti Dia bilang Siapa yang menyentuh aku Murid-muridnya bilang Guru Kalau Kalau Bahasa Jawa ini Ini Nanya-nanya Sopo Si nyentuh kamu Yang gak masuk akal Semuanya juga Senggol-senggolan Ini semua pada Senggol-senggolan Nggak Ada yang menyentuh aku Karena ada sebuah Kuasa yang keluar Dari tubuhku Nah Saya akan bawa Saudara Kepada perspektifnya Wanita ini Saudara tahu Kalau wanita Mengalami pendarahan Dia adalah seorang Wanita yang najis Menurut hukum Yahudi Jadi kalau dia Mengalami pendarahan Dia tidak boleh Keluar Ketempat umum Dimana dia dapat Bersenggolan Dengan orang Yang tidak najis Karena kalau Sampai ketahuan Bahwa dia adalah Seorang wanita yang najis Karena pendarahan Dan dia bersenggolan Dengan orang yang Tidak najis Bersih Maka orang yang bersih Itu jadi najis Kalau sampai ketahuan Orang yang bersih Jadi najis Gara-gara orang yang najis Ini kurang hati-hati Maka dia melanggar hukum Dan kalau ketangkap Dia harus dilempari batu Bayangkan Saudara Tetapi perempuan itu Sudah desperate Dikatakan bahwa Hartanya habis Untuk mencari Tabib Yang bisa menyembuhkan Pendarahannya Selama 12 tahun Dia tidak pernah berhenti Pendarahan Bayangkan Kalau seorang wanita Pendarahan terus Najis terus Artinya Dia gak pernah bisa pegang Anaknya Artinya Suaminya tidak bisa Rangkul dia Cium dia Gandeng dia Tidak bisa 12 tahun Tidak ada seorang pun Yang menyentuh Dia Tidak ada seorang pun Yang mau dekat Sama dia Tetapi dia dengar Bahwa hari itu Ada seorang Namanya Yesus Yang katanya Mesias Yang katanya Guru Yang katanya Nabi Yang bisa menyembuhkan Hari itu Dia nekat Coba bayangkan Kalau saudara jadi dia Dia keluar rumah Mestinya dia harus bilang Awas Hati-hati Aku najis Orang langsung minggir Atau kalau kayak gitu Dia bisa dikroyok orang Langsung dibawa Dialun-alun Dan dilempari batu Tetapi dia diem aja Karena dia bilang begini Asal saja Aku sentuh Ujung Rumbai Jubahnya Maka aku Akan mengalami Kesembuhan Dan pada saat itu Dia mulai Dekat Yesus Mulai banyak orang Coba bayangkan Senggol kanan Des Najis Des Najis Des Najis Ini orang KB Jadi Najis Saudara-gara dia Ya saudara ya Saya masih ingat dulu Waktu masih SMA Najis loh Itu cuma ngomong Ini benar-benar Kena Kalau zaman dulu Sebelum Yesus Orang bersih Orang gak Najis Kena Najis Yang bersih jadi Najis Tetapi pada saat itu Waktu dia pegang Yesus Pegang Ujung jubahnya Yesus Pertama kalinya Pertama kalinya Orang yang bersih Orang yang suci Ketemu sama orang yang Najis Eh kebalik Yang Najis Disembuhkan Saat itu juga Amin Ketemu Yesus Waktu dia pegang Kenajisannya Perdaraannya Berhenti Saat itu juga Dia merasa Wah Aku berhenti Dan Yesus berhenti Siapa yang pegang aku Dan waktu Yesus berbalik Dia ketakutan Karena dia tahu Oh no Memang aku Berhenti pendarahan Lah tapi Lah ini semua lah Jadi Najis tadi Kesenggol sama aku Artinya Dia akan sebentar lagi Dilempari Batu Tetapi lihat Apa yang dikatakan Yesus Dan dia berkata Sesuatu yang Tidak pernah kita perhatikan Dan hari ini Saya mau mengajak kita Untuk melihat Apa yang dikatakan Yesus Kepada perempuan itu Dan ini ada hubungannya Dengan Damai Sejahtera Wow Dikatakan begini Maka Kata Yesus Kepada perempuan Hai anakku Imanmu telah Menyelamatkan Engkau Terus dikatakan begini Pergilah dengan Selamat Dan sembuhlah Dari penyakitmu Kalau sudah baca yang Indonesia Di damai Sejahtera Gak ada Nah Waktu saudara Mulai menyelidikinya Dalam bahasa Yunani Dikatakan begini He said to her Daughter Your faith Has made you Well Bukan Menyelamatkan engkau Menyembuhkan engkau Imanmu Kepada Yesus Menyembuhkan engkau Terus dikatakan ini Go Into Ice Into Peace Masuklah Di dalam Damai Sejahtera Pergilah Masuk Kedalam Damai Sejahtera Dan dikatakan And be healed Of your disease Pertama Ada kejanggalan Di dalam kalimat ini Katanya begini Your faith Has made you Well Imanmu Kepada Kristus Menyembuhkan engkau Puji Tuhan Artinya dia sudah sembuh Betul sudah Habis itu disuruh apa Masuklah Kedalam Damai Sejahtera And Sembuhlah Dari penyakitmu Bukannya tadi Sudah sembuh Ya kan Sudah sembuh kan mestinya Lo kok dibilang Sembuh lagi Nah Inilah Kotbah saya Satu kotbah Saya akan Berbicara mengenai ini Oke Tapi saya akan Highlight ini dulu Pergilah dengan selamat Go Into Peace Masuklah Dalam Damai Sejahtera Katakan sama-sama Satu dua tiga Masuklah Di dalam Damai Sejahtera Taukah saudara Yesus Ngomong sama Perempuan ini Dia juga ngomong sama Kita semua Untuk saudara dan saya Di dalam kehidupan Selalu Masuk ke dalam Damai Sejahteranya Kristus Saudara Firman Tuhan Dengan jelas Tiap kali surat Rasul Paulus Ditulis kepada Jemaat di Ephesus Jemaat Korintus Jemaat Galatia Semuanya Timotius Dia selalu ngomong apa Grace and Peace To you Kasih karunia Dan damai sejahtera Kepadamu Hai orang Korintus Kasih karunia Dan damai sejahtera Hai Jemaat di Galatia Selalu ada Kasih karunia Dan Damai sejahtera Tidak bisa dipisah Tiap kali Yesus itu ada Yesus disebut Pasti ada Kasih karunia Pasti ada Damai sejahtera Tidak bisa dipisahkan Saudara Saudara Firman Tuhan Ingin supaya kita Terus hidup Di dalam Kasih karunia Tuhan Dan hidup Di dalam Damai sejahtera Yang ditinggalkan Kristus Kepada saudara Dan saya Amin saudara Ada firman Yang bilang begini Saudara Ini ini Saya mulai masuk Katakan kepada kanan gini Jangan Jangan meleng Jangan meleng Ini 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 Penting Amin saudara Penting Ini dikatakan 1 Petrus 5 E 7-8 Dibilang Ayo baca sama-sama Supaya saudara gak ngantuk Supaya saudara konsentrasi Hampir selesai Hari ini saya pendek Oke Satu Dua Tiga Serahkanlah segala Kekuatiranmu Kepadanya Sebab Ia yang memelihara Kamu Siapa yang percaya ini Saudara Mengaminkan ini Tuhan memelihara Saudara Kekuatiranmu Diserahkan kepada dia Amin saudara Dan kemudian Dikatakan gini Sadarlah Dan Berjaga-jagalah Oke Semuanya baca Lawanmu si iblis Kalau saudara bingung Supaya aku luput dari iblis Gampang saudara Kita baca atasnya Tadi barusan kita baca Apa saudara Serahkanlah Segala Kekuatiranmu Kepada Kristus Kenapa Kenapa kok Tuhan Yesus itu Kepingin kita Masuk ke dalam Peace Masuk ke dalam Go into peace Karena Iblis itu Kepingin kamu Kehilangan Damai sejahtera Amin saudara Iblis itu Kepingin Kau khawatir Begitu khawatir Begitu takut Begitu cemas Disitulah Dia bisa menjadi singa Masuk dalam hidupmu Iblis itu memang Kerjanya mencuri Membunuh Dan meminasakan Dan dia caranya begitu Tiap kali Dia ingin Supaya saudara itu Kehilangan Damai sejahtera Waktu saudara khawatir Waktu saudara gelisah Waktu saudara cemas Disitulah Iblis bisa masuk Ke dalam hidup Hidup saudara Siapa yang bisa menjadi korban Orang yang kehilangan Damai sejahtera Firman Tuhan bilang Serahkanlah segala Kekuatiranmu Katakan pada kanan kirimu Serahkanlah segala Kekuatiranmu bro Serahkanlah segala Kekuatiranmu Karena begitu kita gelisah Begitu kita takut Maka saudara dan saya Jadi korban Saudara Saya mau kasih tau kepada saudara Kita semua kalau saudara Telusuri Semua akar dari Pertengkaran Pertikaian Keputusan yang salah Tindakan kita yang bodoh Tidak bisa tidur Stres Itu semua Awalnya dari Kehilangan Damai sejahtera Betul saudara Begitu saudara Kehilangan damai sejahtera Saudara langsung Jadi kegabah Membuat keputusan pun Kacau Membuat keputusan pun Kadang-kadang tergesa-gesa Menjadi Salah semua Apa yang pertama kali Iblis buat Siasatnya Yaitu mengusik Damai sejahtera anda Saat anda berusaha Dengan kekuatanmu sendiri Disitu damai sejahtera Saudara hilang Karena itu saudara Ada sebuah quote Dari John Calvin Yang berkata begini Unbelief Is the mother Of every anxiety Ketidakpercayaan Itu adalah Bahasa Jowo Sropoyo Mbok Mbok Ani Itu sudah ya The mother Akarnya Akarnya Dari setiap Keresahan Gak bisa tidur Stres Kekuatiran Ketakutan Itu Ketidakpercayaan But through peace Damai sejahtera Yang sejati Itu hanya Dapat ditemukan Hanya Di dalam Kristus Yang setiap Katakan Amen Ketidakpercayaan Itu adalah Akar dari Keresahan Saudara Kalau saudara Kurang sadar Akan hal ini Saya berdoa Supaya saudara Bisa memandang Kepada Kristus Hari ini Saya berdoa Supaya saudara Menemukan Bahwa bukan Hanya Pikiran saja Tetapi Hati saudara Ini perlu Hidup Di dalam Damai sejahtera Firman Tuhan Berkata di Roma 14 Ayat 17 Sebab Kerajaan Allah Bukanlah soal Makanan dan Minuman Sering orang itu Khawatir Gara-gara apa Manganopo Aku sesu Betul Mau pakai Baju apa Portfolioku Itu nanti Gimana Ruki Propertiku Nanti gimana Sandang Pangan Papan Masalahnya itu Saja Tapi Kerajaan Surga Kerajaan Allah Bukan soal Makanan dan Minuman Tetapi soal Lihat Baca semuanya Soal Kebenaran Damai sejahtera Dan Sukacita oleh Tuh Bukan saya yang ngomong Dari tadi Ngomongin roh kudus Ngomongin damai sejahtera Ngomongin Kebenaran Kalau saudara Saudara Orang Gibeon Saudara Mestinya tahu Di dalam Kristus Barang siapa yang ada Di dalam Kristus Dia adalah ciptaan Yang baru Yang lama Sudah berlalu Kenapa Saudara baru Di dalam Kristus Saudara Diselamatkan oleh Kasih karunia Melalui iman Iman pun Bukan hasil usahamu Dikasih oleh Tuhan Kasih karunia Bukan hasil usahamu Dikasih oleh Tuhan Itu semua Tuhan yang mengusahakan Saudara bisa terima Apa Yang pertama Tiga hal Apa saudara Justification Sanctification Glorification Kebenaran Kekudusan Kemuliaan Ini semua ngomongin apa Saudara Kristus Hanya dapat Kebenaranmu Bukan kebenaranmu sendiri Dia yang tidak mengenal Dosa menjadi dosa Supaya kita yang berdosa Menjadi kebenaran Allah Di dalam Kristus Kebenaran itu Ngomongin siapa Kristus Kalau kamu punya kebenaran Kamu punya damai sejahtera Kalau kamu punya kebenaran Kamu punya sukacita Yang setuju katakan amin Yang setuju berikan tepuk tangan Itu punyamu Amin saudara Katakan sama-sama Aku sudah punya Katakan pada kanan kirimu Kamu juga sudah punya Kalau punya Kristus Amin saudara Firman Tuhan Dikatakan Roma 10 Kalau saudara belum punya Dikatakan disini Roma 10 Dengan hati orang percaya Dibenarkan Bukan dengan perbuatan Dibenarkan Dengan hati orang percaya Dibenarkan Dengan mulut orang mengaku Diselamatkan Roma 4 ayat 13 Abraham menerima Kebenaran Bukan karena Hukum Taurat Tetapi karena Kebenaran Karena iman Wow Kalau saudara menerima Ini semua Artinya Saudara punya Damai Sejahtera Amin Saudara Ini luar biasa Ini milik Saudara Kalau saya bisa rumuskan Semuanya Saudara kalau lupa Semuanya Ini loh Kedamaian bukanlah Sesuatu yang dicari Melainkan pribadi Yang perlu Dikenal Kalau saudara Kenal Yesus Maka saudara Kenal Yang namanya Damai Sejahtera Amin Saudara Kalau saudara Gini loh Saya kasih contoh ya Saya kasih contoh Saya dulu Waktu pertama kali Pulang Ke Indonesia Kita banyak urusan Jadi istri saya Dan saya Sering Begadang Kenapa saudara Office hour Di Amerika Itu jam 8 pagi Atau jam 9 pagi Di sana Di Indonesia Jam 11 malam Nah Office baru buka Jam 8 Jam 9 pagi Di sana Kita banyak urusan Conference call Email Telepon Kanan kiri Jam 11 Sampai jam 2 malam Nah besok paginya Kan harus antara Anak-anak Kita punya sopir baru Tapi sopir ini Bikin hati saya Tidak tenang Kenapa Sopir ini Tidak bisa Diandalkan Suka jam 4 pagi Kirim SMS Pak saya pusing Waduh Aku ya pusing Loh ngau kerja Sampai setengah telur Waduh Aku ya pusing Berarti saya yang harus Antara anak-anak Kadang-kadang Satu minggu Bisa dua kali Karena ini bikin Orang sakit Saya sampai pertama kali Baru pindah dari Amerika Itu saya sakit Terus gitu Sudah kudus sakit Kenapa Kurang tidur Jadi Hati saya Tidak bisa tenang Kenapa Saya kenal sopir ini Sopir ini Tidak bisa diandalkan Tetapi sekarang Ini contoh loh ya Contoh Ini sekarang Saya gak pernah bingung Saya punya sopir yang Sangat diandalkan Setiap kali Selalu datang On time Setiap kali Tidak pernah Tidak pernah bolos Bahkan kalau sakit pun Dia bisa minta izin Sama saya Pak Minggu depan Mungkin saya sakit Satu hari Hebat banget kamu Kamu bisa tahu Awaku soalnya mulai Gak enak Gak enak pak Senin mungkin Jadi bapak Siapkan diri ya pak Dia bisa seperti itu Waduh Ini benar-benar Bisa diandalkan Saya bisa melihat Kalau Sama dia Saya hatinya Hatinya Tenang Nah ini sama sopir Berapa sering Saudara ini lupa Saudara punya Tuhan Yang tidak pernah Kagal Dalam hidup saudara Tuhan yang bisa Diandalkan Padahal minggu lalu Baru nyanyi Satu-satunya Yang kuandalkan Satu jam kemudian Lali Iya kan Padahal sudah Dibilangin Tuhan itu Diandalkan Tetapi kita gak bisa Tidur stress Kenapa Yang kamu andalkan Dirimu sendiri Yang anda tahu Suka gagal Tidak bisa diandalkan Kurang konsisten Atau yang kamu andalkan Suamimu Atau istrimu Yang kadang-kadang Mengecewakan kamu Bukan kadang-kadang Sering Mengecewakan kita Betul Kedamaian itu Bukan sesuatu Yang saudara cari Tetapi pribadi Yang perlu dikenal Semakin kau mengenal Yesus Semakin kau akan Menerima Kedamaian dalam hidupmu Karena kamu tahu Bahwa Kristus Itu tidak pernah gagal Kristus tidak pernah terlambat Dia selalu tepat Pada waktunya Dia bersama dengan saudara Namanya Immanuel Amin Berikan tepuk tangan yang lebih meriah Karena dia adalah Kristus yang bisa diandalkan Amin saudara Firman Tuhan aja bilang Yesaya 26 Ini perjanjian lama Dikatakan Ayo baca sama-sama Satu dua tiga Tuhan Tuhan engkau memberi Damai dan Sejahtera Karena orang yang Teguh hatinya Tuhan memberi damai Sejahtera kepada orang Yang teguh hatinya Gimana caranya Teguh hatinya Ayo coba baca Satu dua tiga Sebab Percaya Kepadamu Percayalah Kepada Tuhan Senantiasa Sebab Tuhan Allah Selalu Melindungi kita Berikan tepuk tangan Buat Tuhan yang selalu Melindungi saudara Amin Ini bisa diandalkan Saudara Makanya saudara Kayak Kalau saya melihat Supir saya Saya percaya sama dia Kenapa Dia bisa diandalkan Lo ngambil Supir aja percaya Masa sama Tuhan Yang tidak pernah Tidak Selalu memelihara saudara Masa saudara gak mau percaya Semakin saudara Percaya sama dia Semakin saudara Mengenal dia Karena itu Rasul Paulus bilang Apa yang dulu Aku anggap untung Sekarang aku anggap rugi Atas apa Pengenalan akan Kristus Amin saudara Jadi hari ini Saudara saya berdoa Supaya saudara Semakin percaya Kepada Kristus Maka saudara Menerima Peace Menerima Shalom Katakan sama-sama Shalom Amin Katakan sama-sama Shalom 1,2,3 Shalom Amin saudara Itu yang disediakan Tuhan Buat hidup kita Filipi 4 Ayat 6-7 Janganlah hendaknya kamu Khawatir Tentang apapun juga Tetapi Nyatakanlah dalam segala Keinginanmu Kepada Allah Dalam doa dan permohonan Dengan ucapan syukur Baca sama-sama 1,2,3 Damai Sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelirah Hara hati Dan pikiranmu Dalam Amin Saudara Ini yang luar biasa Saudara Saudara Shalom itu selalu bersama Dengan saudara Amin Nah sekarang Sekarang saya mau kembali Kepada ceritanya Markus 5 Ayat 34 Perempuan itu sembuh Sudah sembuh kan Sudah masuk ke dalam Damai Sejahtera Saudara sudah tahu ya Pentingnya damai Sejahtera Jangan sampai dicuri oleh Iblis Kalau Iblis mulai Menuduh Saudara bilang Tidak Aku percaya Tuhanku tidak pernah gagal Tuhanku bersama Dengan aku Kalau Tuhan ada di pihakku Siapa yang menjadi lawanku Aku tidak mau kehilangan Damai Sejahtera Istri saya kalau sudah mulai Hitung-hitungan Sudah kalkulatornya Keluar semua Terus sudah mulai Gini-gini Makanya rambutnya sekarang Keriting semua Misalnya sudah mulai Gitu-gitu Terus tiba-tiba dia tutup Komputer Kaget aku Wiss Percuma Tak hitung-hitung Tambah Kehilangan Damai Sejahtera Saya langsung Yes Kenapa Percuma dihitung-hitung Belum tahu kan hasilnya Tapi kita tahu Yang memberikan provisi Adalah Tuhan Nah Tidak boleh kehilangan Damai Sejahtera Nah terus Ini dikatakan Sembuhlah dari penyakitmu Kan tadi sudah sembuh Kenapa kok sembuhlah lagi Dari penyakitmu Nah saudara Setelah saya selidiki Ternyata ada dua Macem Kesembuhan Bahasa Yunaninya Yang pertama Daughter Your faith Has made you Well Well yang pertama Sembuh yang pertama Sozo 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 itu adalah Kepenuhan Allah Yang tidak pernah Kamu punya sebelumnya Kalau kepenuhan Allah itu Datang ke Kehidupmu Maka hidupmu Yang sakit Disembuhkan Kemudian Setelah Sozo datang Maka saudara Juga mempunyai Peace Nah tetapi Ada yang ketiga Keren Ini saya perlu Share sama saudara Supaya saudara Mendapatkan Sebuah kemantapan Menghadapi tahun 2017 Dikatakan Be healed Bahasa aslinya adalah Higies Higies Itu artinya begini Saudara Saya gak ngerti Saya cari-cari Saya nemu Satu ayat yang Menjelaskan Tentang higies Di Matthew 15 Ayat 31 Dikatakan disini Maka tajublah Orang banyak itu Melihat orang bisu Berkata-kata Waktu itu Yesus lagi Sedang dalam Seperti KKR KKR kesembuhan Menyembuhkan banyak orang Orang bisu berbicara Terus ada orang timpang Sembuh Bahasa Indonesia Timpang Tetapi bahasa aslinya Bukan timpang Mame Mutilated Kalau misalnya saudara Kebacok tangannya Dari lima jari Tiba-tiba tinggal tiga Bahasanya Higies Itu artinya Tumbuh lagi Artinya Apa yang dulu Saudara pernah punya Tetapi hilang Gara-gara Dicuri oleh iblis Itu dikembalikan Sama Tuhan Jadi saudara Waktu saudara terima Kebenaran Waktu saudara menerima Justification Sanctification Glorification Saudara gak cuman Hanya terima Peace Shalom Katakan sama-sama Shalom Shalom Tetapi saudara menerima Higies Artinya Bukan cuman Hanya menerima Keselamatan Yang dulu saudara Tidak pernah punya Tidak pernah bisa bayar Dikasih oleh Tuhan Tetapi Tuhan janjikan begini Apa yang dulu iblis Pernah curi dalam hidupmu Karena apa Wanita ini Habis semuanya Dia kehilangan Segala galanya Sampai dia Jadi kurus Hartanya habis Tetapi Tuhan bilang Sembuhlah dari penyakitmu Yang dulu pernah dicuri oleh iblis Apa yang pernah dicuri Tak kembalikan Tak pulihkan Dikembalikan Nah hari ini saudara Apa yang pernah dicuri Oleh iblis dalam hidup saudara Percayalah Tuhan gak cuman Hanya memberikan saudara Sesuatu yang baru Tapi saudara Diberikan Pemulihan Diberikan Percepatan Dalam hidup saudara Ada beberapa dari saudara Hidupmu penuh Dengan ketakutan Karena apa yang terjadi Di masa lalu Tuhan ingin Menyembuhkan saudara Tuhan ingin memulihkan saudara Makanya Kalau ke gereja Kalau ketemu Kristus Ada yang namanya Restoration Pemulihan Amin saudara Pemulihan Katakan sama-sama Aku mau dipulihkan Amin saudara Katakan pada kanan kirimu Eh kamu akan dipulihkan Amin saudara Berikan kemuliaan buat Tuhan Amin saudara Jadi artinya Kalau saudara menerima Kristus Saudara mendapatkan Sozo Kepenuhan Allah Saudara mendapatkan Shalom Saudara juga mendapatkan Apa yang dulu pernah dijuri Dikembalikan Dipulihkan Saudara menerima Pemulihan Total Di dalam Kristus Amin saudara Nah hari ini saya berdoa Supaya setiap saudara Menerimai Tinggal Di dalam damai sejahtera Terima Kepenuhan Allah Terima Mujizat Terima Pemulihan Allah Saudara saya mau memberikan kesaksian Saya gak pernah mikir Waktu 2008 Bisnis saya Collapse Saya cuman punya Satu bisnis yang Waktu itu Tidak seberapa Yang Tidak pernah kita Andalkan Tetapi Dan itu semua Dari semua bisnis itu Itu adalah bisnis yang Paling kecil Yang dua bisnis yang Besar-besar Yang kita andalkan Yang kita harapkan Hancur Malah bisnis ini yang Alah Bisnis apa sih Sedotan Bisnis apa sih Plastik itu Lekap Gak seru Seruan pake handbag Seruan bisnis Minyak wangi Yang untuk Yang mahal-mahal Itu semua Sampai kita itu Habis Sampai Utang kita Begitu banyak Sampai gak pernah mikir Kok bisa ya Kita punya utang Segitu banyak Apa isom Bayar Orang-orang bilang Apakah lebih baik Kita Mendingan Declare bankruptcy Tapi dalam hati enggak Apa yang mustahil Menurut manusia Itu Mungkin Menurut Tuhan Dan sekarang Saudara Kita bisa Melihat Semua Apa yang tidak mungkin Bagi manusia itu Menjadi mungkin Bagi Tuhan Kok bisa Sekarang kita bisa Death free Itu utang-utang Yang begitu banyak Sekarang sudah lunas Semua Dalam waktu Gak sampai 10 tahun Kok bisa Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Karena itu anugerah Tuhan Amin saudara Kok bisa Enggak bisa itu Enggak bisa Apa yang pernah dicuri oleh Iblis Dikembalikan Itu bukan hanya materi Tetapi emosi Percepatan Mungkin saudara Kehilangan waktu Dengan anak saudara Mungkin saudara Kehilangan waktu Dengan suami saudara Atau istri saudara Tuhan ingin pulihkan Hubungan rumah tangga Hubungan keluarga Mungkin saudara Pernah dicuri Kesehatan saudara Tuhan mau kembalikan Secara sempurna Pemulihan Sudah disediakan Buat saudara dan saya Amin saudara Ada quote yang terakhir Peace Is not the absence of trouble But the presence of Christ Kalau saudara punya Raja Damai Bukan berarti saudara gak punya masalah Tetapi di dalam masalahmu Saudara tahu Kristus bersama saudara Sang Raja Damai Itu bersama dengan saudara Tidak peduli Begitu besar masalahmu Saudara tidak akan pernah kehilangan Shalom dalam kehidupan saudara Karena saudara Mengandalkan dia Saudara Percaya Hatimu tenang Gak lama Sesudah Yesus Ngomong sama Perempuan yang 12 tahun itu Gak lama kemudian Dia ditangkap Sebelum dia ditangkap Dia Berdoa di Taman Getsaman Gak lama sesudah Dia ngomong Peace I give to you Bukan ketemu sama Perempuan yang 12 tahun Peace I give to you Yang ngomong tentang Holy Spirit itu loh Roh kudus Gak lama sesudah itu Dia harus ditangkap Dan sebelumnya Dia berdoa di Taman Getsaman Saudara tahu Apa yang terjadi Waktu di Taman Getsaman Dia berdoa Sampai berkeringat Darah Saudara tahu Itu apa maknanya Saudara masih ingat Drama minggu lalu Tuhan mengutuk Adam Bumi Bukan Tuhan mengutuk Adam Tuhan mengutuk bumi Dan Adam dibilang Kamu akan berkeringat Untuk menghasilkan Sesuatu dari bumi Yang sudah kukutuk Ya kan saudara Jadi setiap kali Saudara hidup Di dalam Adam Saudara ada keringat Yang susah payah Tetapi di dalam Kristus Saudara menerima Soso Saudara menerima Shalom Saudara menerima Higeas Bahkan keringatmu Itu sudah ditebus Oleh Tuhan Kenapa kok Tuhan Harus berkeringat darah Supaya keringat saudara Keringat saudara pun Itu ditebus Makanya setiap kali Saudara mendengar doa Selalu dibilang Apa saja yang kau perbuat Pasti berhasil Amin saudara Ini adalah janji Tuhan Berikan tepung tangan buat Tuhan Amin Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bangkit berdiri bersama-sama Saudara menerima berkat hari ini Amin saudara Dia adalah Sang Raja Damai Dia adalah Prince of Peace Hanya dekat Direktur Selamat alam Bersama J ok J ok Victim Exas Exas Dame Cont persecution Exas Exas